Hey guys, this is Mami Beluga Investing Yang kedua, PT. Keresnagraha Investama TBK dengan kode saham KRIN Yang kedua, PT. Digital Media Tama Maksima dengan kode saham DMMX Secara singkat pendapat saya tentang kedua perusahaan ini adalah Yang paling penting adalah saya belum tertarik untuk memiliki kedua perusahaan ini IPS kedua perusahaan ini tidak stabil dari segi dividennya Kemudian ya, KRIN dividennya amat sangat kecil Sementara DMMX belum pernah membagikan dividennya sejak di IPO tahun 2019 Jadi kita masih wait and see ya dari segi dividen Oke, gimana saya sampai kesimpulan seperti tersebut? Ikuti terus analisa saya sampai terakhir Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, boleh juga, dislike Supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini Kalau ada yang request analisa saham tertentu, silakan tulis di komentar Saya akan berusaha carikan data dan bahas Tapi mohon bersabar ya, karena saya perlu waktu untuk mengumpulkan datanya dan mencerna Oke, seperti biasa disclaimer ya Ini video amatir dengan riset amatir Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya Untuk belajar mengenai investasi saham dari awal Kalau yang punya masukan, silakan tulis di komentar Apa yang saya kemukakan channel ini Mohon jangan dianggap sebagai nasihat keuangan Lakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi Kalaupun nantinya melakukan risetnya sendiri Semoga data yang saya sajikan di sini dapat membantu Oke, sekarang kita mulai ya Dari profil singkat kedua perusahaan Kita mulai dari KRIN Oke, KRIN atau PT Krishnagraha Investama TBK Adalah integrator bisnis digital Indonesia Yang berfokus pada digital dan teknologi Menurut website-nya ini ya Perusahaan berkonsentrasi untuk menciptakan nilai Dan membangun ekosistem menuju masa depan digital Oke, melalui adopsi dan penerapan teknologi terdepan Dengan keuangan dan digital dan teknologi sebagai dua pilarnya Kemampuan kuat perusahaan dalam layanan keuangan Memfasilitasi investasinya dalam teknologi inovatif dan disruptif Untuk penemuan nilai dan membangun peran penting dalam strategi keluar investasi Oke, perusahaan ini berdiri di tahun 1999 Oke, kemudian tahun 2002 Perusahaan melantai di Bursa Saham Indonesia Di tahun 2015 KREN mendirikan anak perusahaan Di bisnis digitalnya yaitu Kresna Creative Ventures Berikutnya, dua tahun kemudian Anak perusahaannya yaitu MCAS melantai di Bursa Saham Indonesia Ini saham yang sempat hot di awal tahun kemarin ya Sempat dibahas-bahas di mana-mana juga Termasuk di acara gosip Oke, di tahun berikutnya Tahun 2018 Dua anak perusahaannya yaitu Tevas dan DIVA atau DIVA Melantai di Bursa Saham Indonesia Saya sempat menyinggung mengenai IPO Tevas Di video mengenai IPO Bukalapak di bulan Juli 2021 ya Sedangkan DMMX akan kita bahas di video kali ini Oke, itu yang IPO 2019 Berikutnya, di tahun 2020 Tahun lalu, KREN memasuki bisnis supply chain Berikut adalah komposisi kepemilikan saham KREN Berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 56,72% dari sahamnya dimiliki oleh masyarakat Sisa yang dimiliki oleh dua orang Yaitu Michael Steven dan Suryandi Cahya Oke, dengan kepemilikan masing-masing 7,24% dan 6,06% Oke, selain itu KREN juga dikuasai oleh dua perusahaan Yaitu PT. Keresna Prima Investasi dan PT. Asuransi Jiwa Keresna Oke, ada asuransi juga Dengan kepemilikan saham masing-masing ya 16,21% untuk PT. Keresna Prima Investasi Dan 13,77% untuk asuransinya ya PT. Asuransi Jiwa Keresna Selain itu, dua nama yang kita sebutkan tadi Yaitu Michael Steven dan Suryandi Cahya Juga muncul di kepemilikan saham PT. Keresna Prima Investasi Oke, segitu dulu profil singkatnya KREN Sekarang kita lihat profilnya DMMX ya Ya, DMMX adalah salah satu anak perusahaan KREN Yang dilempar ke perusahaan saham di tahun 2019 Seperti yang saya sudah sempat sebutkan tadi ya PT. Digital Media Tama Maksima, TBK atau DMMX Menyediakan solusi perdagangan digital Platform berbasis cloud untuk pengiriman konten digital Dan layanan manajemen end-to-end Misalnya seperti manajemen konten digital Pengembangan sistem administrasi Dan program akuisisi penjualan Kita lihat ada beberapa perusahaan-perusahaan Terkenal di sini dipajang oleh DMMX ya Oke, pertama tahun 2020 DMMX memutuskan untuk membentuk suatu perusahaan Joint Venture Konten Digital dengan PT. Bumi Langit Entertainment Corpora Atau Bumi Langit Perusahaan Joint Venture ini bernama PT. Bumi Langit Digital Media Tama Ya, seperti yang kita tahu Bumi Langit ini perusahaan hiburan yang memiliki salah satu koleksi kekayaan intelektual Atau IP ya Koleksi superhero terbesar di Asia Satunya adalah Gundala Yang masuk ke layar lebar sekitar tahun 2019 Oke, berikut adalah komposisi kepemilikan saham DMMX Berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 Megang saham tertingginya adalah PT. NFC Indonesia Dengan prosentase sebesar 27 persenat Kemudian diikuti dengan PT. Jaya Distribusi Retail Oke, dengan prosentase sekitar 26 persenan Ya, 26 persen pas disini ya Persentase saham yang beredar di publik adalah sebesar 24,53 persen Oke, nah begitu tadi profil singkat dari KRN dan DMMX Sekarang kita lihat kinerja mereka ya Oke, di layar seperti biasa Saya plot IPS kedua perusahaan sejak tahun 2008 disini ya Yang untuk KRN sedangkan yang ya di atas KRN Dan sejak tahun 2017 untuk DMMX yang di bawah Untuk yang perlu pengingat apa itu IPS Dan bagaimana dia menandakan kinerja perusahaan Saya cantumkan linknya di bagian deskripsi ya Mengenai IPS Oke, sekarang kita lihat ke layar ya Di kedua grafik ini saya juga tambahkan garis hijau putus-putus Untuk menandakan level 0 Nokta IPS yang berada di bawah garis 0 Atau garis hijau putus-putus ini Menandakan bahwa perusahaan mencatat kerugian di tahun itu Oke, sekarang kita mulai dari KRN Keren Kita bisa lihat IPS naik turun lumayan mulus Laba perusahaan meningkat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Kemudian diikuti penurunan selama 3 tahun berturut-turut sampai dengan tahun 2012 Sayangnya hubungan investor dari KRN cuma menyediakan laporan keuangan dari tahun 2012 ya Jadi saya belum bisa cari penjelasannya kenapa laba perusahaan turun selama 3 tahun berturut-turut ini Ya, dari tahun 2010 sampai 2012 Dari laporan keuangan 2012 Juga saya tidak ketemu tanda-tanda krisis yang dialami KRN dari 2011 ke 2012 Satu petunjuk tentang hal besar di tahun tersebut adalah pemindahan KRN ke Sudirman Sentral Bisnis Distrik atau SCBD Laba KRN kemudian meningkat pesat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 Di tahun 2019 labanya drop banyak sampai akhirnya mencatat kerugian di tahun lalu Tahun 2020 Dari laporan keuangan 2019 tidak ada disebutkan perisiwa penting ataupun krisis Dari laporan direksi secara umum menyatakan hal yang lumayan berbunga-bunga ya Yaitu peningkatan pendapatan yang melonjak drastis 61% yaitu 4,4 triliun Penyataan direksi tidak banyak membahas kenapa labanya turun Hal ini tentu saja membuat saya penasaran Apakah ada yang ditutupi ya Saya tilih-tilih kembali lebih dalam di laporan keuangannya ya Saya ketemu di halaman 93 Bahwa beban yang dikeluarkan perusahaan meningkat 72,9% yaitu 5,3 triliun di tahun 2019 Pertama peningkatan di biaya pokok penjualan 75,1% yaitu 4,6 triliun di tahun 2019 Berikutnya di tahun 2020 KRN mencatat kerugian Dari laporan tahunannya kerugian ini lumayan banyak disumbangkan dari kerugian investasi Sebagian kerugian investasi tersebut belum terrealisasi Ini mirip dengan saya rasa ya Ini mirip dengan situasi portfolio yang merah-merah Oke ruginya masih sebatas di atas kertas Kalau belum dijual ya Oke lanjut ke DMMX Gimana dengan DMMX sekarang ya Salah satu mantan anak perusahaan KRN yang dijual Bukan dijual ya Melantai di bursa saham ya Oke laba perusahaan menurun terus 4 tahun terakhir Sejak IPO di tahun 2019 Sepertinya labanya sudah dalam tren menurun ya Sejak IPO ya Selama 2020 walaupun perusahaan melaporkan peningkatan pendapatan Akan tetapi peningkatan biaya sepertinya lebih besar Kemudian ada faktor lain yang disebutkan juga di laporan tahunan DMMX ya Perusahaan memakai ukuran pembagi berbeda Antara IPS 2019 dengan IPS 2020 DMMX melaporkan IPS 2019 dengan membagi laba bersih Dengan 2,2 miliar lembar saham Oke 2,2 miliar lembar ya Sedangkan IPS 2020-nya dengan membagi laba saham Dengan 7,3 miliar lembar saham Oke tahun lalunya 2,2 Tahun 2020 7,3 miliar Hal ini belum pernah ya Sejauh saya menganalisa saham Dan menganalisa perusahaan Belum pernah saya lihat terjadi dalam satu laporan Oke Ya Kedua perusahaan menyebutkan ya Kita balik lagi lihat si KRN dan DMMX bersama ya Kedua perusahaan menyebutkan terdampak pandemi COVID-19 dan untuk lebih detailnya Ayo kita lihat IPS per kuartalnya di 2019 sampai dengan sekarang Oke nah ini dia IPS per kuartal Satu kuartal terakhir yaitu tahun 2019 Oke maksudnya dari tahun 2019 sampai dengan dua kuartal pertama 2021 Kuartal pertama 2019 sampai dengan dua kuartal pertama 2021 Oke dari sini saya coba lihat seberapa besar dampak pandemi ke kedua perusahaan Sama dengan grafik sebelumnya Keren di atas, KRN di atas dan DMMX di bawah Oke untuk KRN Perusahaan mengalami kerugian di keseluruhan tahun 2020 Seperti kita lihat di layar Sampai dengan kuartal kedua 2021 Oke lumayan lama ya Kerugian paling dalam ada di kuartal pertama 2020 dan kemudian diikuti oleh kuartal kedua 2021 Oke lanjut ke DMMX Perusahaan sempat merugi di kuartal keempat 2020 Dan kemudian mencatatkan penghasilan tipis di keseluruhan tahun 2020 sampai dengan kuartal pertama 2021 Di kuartal kedua 2021 laba perusahaan kemudian meningkat drastis Oke sebegitu pergerakannya ya Kalau KRN dia masih merugi sedangkan DMMX cuma merugi di kuartal keempat 2019 Sedangkan sekarang sudah tidak merugi lagi Oke sekarang ayo kita lihat sejarah dividen perusahaan Oke jadi sedikit review dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham Untuk yang perlu pengingat apa itu dividen Di bagian deskripsi saya cantumkan video yang membahas tentang dividen Oke bisa dilihat di situ ya dividen itu apa dan apa pentingnya untuk kita Oke nah sekarang kita lihat balik ke grafik ya Untuk melihat bagian laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen Di grafik saya plot 3 lapis informasi seperti biasa Yang pertama adalah dividen per tahunnya Saya plot sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal Seperti yang kita lihat di layar Di tiap nokta juga saya lengkapi dengan 2 informasi dalam bentuk teks di atas dan di bawah ya Teks di bagian atas adalah jumlah dividen per saham dalam rupiah Dan teks yang di bawah adalah prosentase dividen terhadap laba Sebagai perbandingan saya plot kembali EPS atau laba per sahamnya ya Oke disini Dengan cepat kita lihat bagian laba perusahaan yang dibagikan sebagai dividen amat sangat kecil ya Yang di atas krisna KRN yang di bawah DMMX ya Ya sangat kecil untuk KRN ya Dan 0 untuk DMMX semenjak dia melantai di bursa saham di tahun 2019 Untuk KRN kita lihat disini di layar ya Angkanya Angka dividennya kurang dari 1 rupiah per tahunnya Untuk DMMX mungkin masih wajar ya Karena perusahaan baru saja disapi dari induknya dan masuk ke bursa saham Dari segi dividen kedua perusahaan ini menurut saya tidak menarik untuk saat ini Oke sekarang kita lanjut ke harga wajar Apakah harga kedua saham ini masih masuk wajar untuk saya? Oke seperti biasa untuk menilai berapa harga wajar dari kedua perusahaan ini Disini saya plot 3 lapis informasi Yang pertama adalah pergerakan harga Harga adalah informasi yang paling gampang dicari Yang kedua adalah harga di PE atau Price to Earning Ratio 10 Disini saya plot sebagai garis hijau putus-putus Price to Earning Ratio adalah perbandingan antara harga dengan laba perusahaan Kasarnya angka di Price to Earning Ratio 10 itu Harga sahamnya 10 kali lipat dari labanya Dengan PI Ratio 10 ini ya Saya berharap saya punya kesempatan yang lebih tinggi untuk balik modal dalam waktu 10 tahun Secara konservatif saya anggap harga di bawah PI Ratio 10 sebagai murah dan sebaliknya Oke ketiga saya juga plot harga di PI Ratio 15 Saya plot sebagai garis kuning putus-putus Saya anggap perusahaan sudah mahal kalau harga sahamnya sudah di atas garis kuning ini ya Yang keempat adalah harga di PI Ratio 20 Saya plot sebagai garis merah putus-putus Saya anggap harga saham sangat mahal kalau ada di atas garis merah putus-putus ini Sekilas kita lihat kedua perusahaan sudah mahal sekali ya Harga KREN sempat ada di kisaran PI Ratio 10-nya sampai dengan tahun 2012 Tapi setelah itu harganya naik jauh sekali Ada penurunan tajam di tahun 2020 sampai dengan tahun ini Tapi kalau dibandingkan dengan labanya harganya masih mahal walaupun sudah turun drastis Berikutnya untuk DMMX ya Sejak IPO harganya meningkat tajam seperti kita lihat di sini ya di grafiknya ya Sampai dengan pertengahan tahun ini dia tetap masih meningkat tajam Ada kemudian diikuti oleh ya ini peningkatan tajam Kemudian diikuti oleh penurunan yang tajam juga Tapi kalau dibandingkan dengan labanya masih kelihatan mahal Dari sini saya lumayan yakin kalau saya tidak tertarik dengan kedua perusahaan ini Kalau saya misalnya mencari harga nyaman ya Untuk KREN karena dia masih merugi Saya tidak bisa dulu memberikan harga nyaman Per 29 Oktober 2021 saat video ini disiapkan harga saham KREN Ya KREN ini ya Ada di 106 rupiah per lembar sahamnya Oke kemudian untuk DMMX harga nyaman saya itu di PI ratio 10 Yaitu sudah kelihatan di sini ya 319 rupiah per saham Ya sedangkan per 29 Oktober 2021 saat video ini disiapkan Harga saham DMMX ada di 2510 per lembar sahamnya Oke seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya Saya belum tertarik untuk memiliki kedua perusahaan ini Kedua saham ini ya Oke nah sekarang kesimpulan Yang pertama seperti yang saya sudah ucapkan berkali-kali ya Saya tidak tertarik dulu untuk memiliki saham kedua perusahaan ini Oke EPSnya belum stabil untuk keduanya ya Dari segi dividen juga tidak menarik KREN dividennya amat sangat kecil Sementara DMMX belum membagikan dividen Oke catatan ya catatan Untuk DMMX mungkin ada peluang ke depannya Karena ada kemungkinan pertubuhan pasar di sektor bisnisnya ya Tapi masih kita wait and see Apakah perusahaan mampu menangkap peluang ini Dan berkembang dengan berkelanjutan atau sustainable Ya oke Untuk kali ini sekian video saya ya Kali ini ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya Jangan lupa untuk subscribe Ya boleh juga like atau dislike sekalian Oke Kalau ada yang tidak disuka Oke Supaya saya lagi bersemangat untuk membuat video-video seperti ini Kalau ada requestan ada saham Ada masukan Silahkan tulis di komentar Untuk yang analisa saham Saya akan berusaha carikan dan sandingkan dengan saham di satu sektor Tapi mungkin perlu sabar ya Karena saya butuh waktu yang cukup lama Untuk mengumpulkan datanya dan mencerna Oke Sekian dulu ya Bye 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 Terima kasih.